Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas fungsi tombol Windows dengan kombinasi tombol lain yang ada di keyboard Nah dan disini saya menggunakan Windows 11 Oke teman-teman sekalian daripada penasaran langsung saja kita masuk pada tutorial seperti berikut ini Pertama adalah kombinasi tombol Windows plus A Hasil kombinasi tombol Windows plus A tadi adalah akan munculnya data Wi-Fi, Bluetooth, VPN, kecerahan, volume di sebelah kanan ini Berikutnya kombinasi tombol Windows plus S Maka akan memunculkan kolom pencarian sebagaimana berikut ini Kalau misalnya kita ingin memanfaatkannya tinggal kita ketikkan disini perintahnya untuk mencari file yang ada di dalam laptop atau komputer kita Berikutnya kombinasi tombol Windows plus P akan memunculkan keterangan di sebelah kanan bawah seperti berikut ini yaitu display settingnya dimana kita bisa mengatur misalnya layar dengan misalnya proyektor atau infocus apakah kita buat duplikat atau hanya PC saja maka kita bisa klik di bagian ini Berikutnya kombinasi tombol Windows plus T Nah untuk kombinasi Windows plus T maka akan memunculkan layar yang sedang kita buka tetapi dia sifatnya kecil saja yang di sebelah kiri bagian bawah ini kita tekan lagi Windows plus T maka dia akan bergeser ke sebelah kanan tekan lagi Windows plus T akan bergeser ke berikutnya atau bisa kita gunakan juga di keyboard itu sebelah kanan bawah biasanya ada tanda panah ke kanan dan ke kiri ini saya buat panah ke kiri ini panah ke kanan nah itu fungsi kombinasi Windows plus T kemudian kombinasi tombol Windows plus R akan muncul hasil run atau kotak pencarian sebagaimana sebelah kiri bagian bawah ini misalnya kita ingin mengetahui spesifikasi daripada laptop atau PC kita gunakan nah disini misalnya tinggal kita tulis perintah DXDiak nah ini dia kita klik OK kita tunggu sebentar nah langsung muncul disini spesifikasi daripada laptop atau komputer yang saya gunakan itu fungsi daripada Windows plus R kemudian tombol Windows plus E akan memunculkan data explore kepada kita jadi begitu kita klik misalnya ini saya klik lagi X Windows plus E muncul lagi untuk explore nya sekali lagi saya klik Windows plus E muncul lagi explore nya itu fungsi daripada kombinasi tombol Windows plus E berikutnya kombinasi tombol Windows plus Print Screen fungsi kombinasi Windows plus Print Screen ini adalah untuk screenshot layar yang sedang kita buka nah disini coba kita cek kita masuk ke picture kemudian ini screenshot nah ini hasil daripada screenshot nya oke kita close kita tes sekali lagi Windows plus Print Screen nah langsung muncul di sebelahnya hasilnya oke sekali lagi Windows plus Print Screen ini adalah untuk screenshot ataupun menangkap layar yang sedang kita buka oke ini saya hapus berikutnya Windows plus D Windows plus D berfungsi untuk meminimize layar nah misalnya ini layarnya yang kita buka dulu kemudian kita tekan Windows plus D nah dia akan diminimize nah dia akan diminimize jadi seluruh layar yang kita buka itu akan diminimize kita tampilkan lagi tekan lagi Windows plus D jadi bisa kita tampilkan dan kita bisa minimize juga nah misalnya kita buka seperti ini disini ada browser dan disini ada explore nya nah kemudian kita tekan Windows plus D akan diminimize tekan lagi Windows plus D maka akan ditampilkan kembali itu fungsi daripada Windows plus D berikutnya Windows plus Z dengan kita menekan tombol Windows plus Z akan muncul tampilan model layar seperti di pojok kanan atas ini jadi layar kita buka itu apakah kita ingin buat dua tampilan seperti ini atau seperti ini dan seterusnya misalnya kita tes seperti ini ini kita klik maka layar kita langsung dibuat setengah seperti ini kemudian kita klik lagi satu lagi misalnya di sebelah kanan ini saya klik nah langsung setengah itu fungsi daripada Windows plus Z kita tes sekali lagi Windows plus Z nah misalnya kita pilih yang ini misalnya yang bagian bawah ini kita klik nah layar yang sebelah kanan ini tinggal kita klik ini sekali kemudian kita klik di bawah sekali seperti ini maka langsung dibuat dalam bentuk tiga layar itu fungsi daripada Windows plus Z yang terakhir adalah kombinasi tombol Windows plus H ini berguna untuk voice typing jadi begitu kita berbicara maka akan langsung diketik nah misalnya kita buka Word kita coba langsung di sini tapi mohon teman-teman pastikan dulu bahwa laptop atau PC yang teman-teman gunakan itu telah terkoneksi dengan internet oke kemudian di sini kita coba tekan Windows plus H akan langsung muncul tanda pesan atau tanda rekam suara seperti ini ini tinggal kita klik kemudian tinggal kita sampaikan apa yang ingin diketik oleh sistem oke ini saya klik assalamualaikum apa kabar like, comment, and subscribe selanjutnya fungsi tombol Windows plus control plus tanda panah yang ada di keyboard oke di sini kita coba untuk menekan tombol Windows control plus tanda panah yang sebelah kanan sehingga layar yang ada di bagian bawah atau yang sedang tampil ini akan hilang nah untuk mengembalikannya kita tekan kembali Windows plus control plus tanda panah yang sebelah kiri ini kita tes Windows control plus tanda panah maka akan tampil kembali seluruh dokumen atau seluruh misalnya browser yang sedang kita buka berikutnya fungsi tombol Windows plus tanda lebih kecil yang ada koma di bagian bawahnya oke ini misalnya kita coba tombol Windows plus tanda lebih kecil maka dia akan diminimize yang penting untuk tombol Windows itu tidak kita lepas tapi begitu kita lepas maka akan tampil kembali layar yang kita minimize tersebut ini tombol Windowsnya sedang saya tekan oke ini saya coba lepas nah dia akan tampil kembali berikutnya fungsi tombol Windows plus tanda panah ke kiri tanda panah ke kanan tanda panah ke atas ataupun tanda panah ke bawah ini kita tes langsung tombol Windows plus tanda panah ke kiri maka layarnya langsung dibuat setengah seperti ini dan langsung tampil layar di sebelah kanannya nah untuk menampilkan misalnya salah satu layar di sebelah kanan ini tinggal kita klik yang mana yang kita sukai misalnya saya klik disini maka tampilan ini langsung muncul di sebelah kanannya kita tes sekali lagi misalnya tombol Windows dengan tanda panah ke atas atau ke bawah oke saya tekan tombol Windows kemudian saya tekan tanda panah ke atas maka layarnya akan setengah ke atas dan yang bawah akan terbuka seperti ini kalau misalnya kita klik disini misalnya ini maka akan terbuka setengah-setengah seperti ini oke itu fungsi daripada tombol Windows plus tanda panah baik ke samping ke atas ataupun ke bawah berikutnya fungsi tombol Windows plus tab ini berfungsi untuk mengecilkan daripada layar yang sedang kita buka saya coba tekan langsung tombol Windows plus tab maka tampilan layarnya akan seperti ini nah ini tinggal kita pilih kalau misalnya kita ingin buka di bagian desktop tinggal kita klik disini atau misalnya kita buka di dokumen disini tinggal kita pilih saja sesuai dengan yang kita inginkan berikutnya fungsi tombol Windows plus tanda plus yang ada di keyboard atau plus tanda min yang ada di keyboard kita tes untuk tanda plus dulu ya saya tekan Windows tanda plus maka akan muncul tampilan seperti ini ini berfungsi untuk zoom in dan zoom out kalau kita klik tanda plus ini berarti nanti untuk zoom in ini saya klik oke jadi disini kemudian kursornya terserah kita mau arahkan kemana nah ini berfungsi untuk zoom in atau memperbesar dari pada layar ke bawah pun juga bisa kalau misalnya kita ingin besarkan lagi tinggal kita klik tanda plus atau tekan di keyboard itu misalnya Windows tanda plus nah seperti ini nah kalau kita ingin kecilkan atau zoom out tinggal kita klik di tanda minus klik lagi oke ini sudah kembali normal itu fungsi daripada tombol Windows plus tanda plus ataupun tanda min yang ada di keyboard berikutnya fungsi tombol Windows plus L nah tombol Windows plus L ini berfungsi untuk lockdown PC saya coba tekan Windows plus L nah langsung muncul tampilan seperti ini berikutnya fungsi tombol Windows plus control plus D nah fungsi tombol Windows plus control plus D ini untuk membersihkan seluruh layar yang sedang kita tampilkan saya coba tekan Windows control plus D maka sekali kita tekan seluruh layar yang sedang kita tampilkan langsung dibersihkan dari layar laptop kita nah kalau misalnya kita sedang terlanjur mengetik kemudian kita tekan tombol tadi tenang saja hasil yang kita ketik tersebut tidak terhapus tapi masih ada begitu nanti kita buka begitu nanti kita buka Word ataupun Excel dan lain sebagainya biasanya langsung muncul atau langsung tampil kembali hasil yang sedang kita ketik tersebut oke teman-teman sekalian itu tadi fungsi tombol Windows yang ada di keyboard dengan kombinasi tombol lainnya nah teman-teman sekalian mohon selalu mendukung channel ini dengan cara klik like komen subscribe dan juga di share kepada sahabat yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati